Transformasi BUMN hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune South East Asia tahun 2024. Inilah gelaran Blitar Etnik Nasional Carnival Go Internasional yang digelar Pemkot Blitar di Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Merdeka Kota Blitar. Di tahun ketiga pelaksanaan band Carnival kali ini terasa istimewa, pasalnya diikuti oleh seluruh peserta asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia APEXI Wilayah 4. Diketahui APEXI Wilayah 4 memiliki peserta yang terdiri dari Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan 10 daerah lainnya. Event yang diikuti 53 peserta ini menampilkan seni budaya empat benua, yaitu Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Mereka menampilkan 49 seni budaya, adat, dan suku. Adapun dalam event ini, para pemerintah kota peserta APEXI berkolaborasi dengan OPD di lingkup Pemkot Blitar. Misalnya, Sekretariat DPRD Kota Blitar bekerjasama dengan Pemkot Mojokerto. Kali ini, Sekretariat DPRD membawakan penampilan bertajuk pelangi di atas Majapahit. Ketua DPRD Kota Blitar, Syahadul Alim berharap event seperti ini bisa menambah wawasan masyarakat, mulai dari mengenal budaya dan pakaian adat di Indonesia hingga manca negara. Ketua DPRD Kota Blitar, Syahadul Alim berharap event seperti ini bisa memutar ruda panah ke teman tetap litar bisa lebih meningkat lagi. Sekedar diketahui, Band Karnival 2024 ini juga sebagai wujud pelaksanaan Trisakti Bung Karno, salah satunya yaitu berkepribadian dalam kebudayaan. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan. PLN UID Jawa Timur bersama Yayasan Baitul Maal, YBM, PLN gelar hitam gratis kepada 198 anak duafa dan yatim piatu di beberapa wilayah Jawa Timur.